Halo semuanya selamat datang di Max Mew channel dan video kali ini gue bakal ngasih sedikit tutorial bagi kalian yang belum tahu cara membuat teks bergerak di aplikasi CapCut ya Oke langsung aja kita buat proyek baru kemudian pilih terlebih dahulu foto atau video yang bakalan di edit ya Nah selanjutnya kalau udah tinggal tab aja tombol tambah nah kemudian untuk membuat teks bergerak ini ada dua cara ya di sini kita buat teksnya terlebih dahulu kita langsung aja ke bagian teks kemudian tambahkan teks nah kemudian kita ketikan teksnya ya Nah kalau udah tinggal di checklist aja nah seperti yang gue bilang tadi untuk membuat teks bergerak itu ada dua cara Nah untuk cara yang pertama di sini gue bakal pakai fitur frame key ya kalian bisa tab teks di bagian awal teks tersebut ya seperti ini kemudian tambahkan frame key nah kemudian kalian bisa pindah ke bagian akhir ya bagian akhir cek kemudian tambahkan frame key lagi nah kemudian untuk teksnya agar bergerak kalian bisa eh perbesar ya perbesar teksnya atau mungkin dipindahin kemana itu terserah dan nanti hasilnya jadi akan bergerak seperti ini ya Nah itu untuk cara yang pertama kemudian untuk cara yang kedua ya ini otomatis kalian bisa menggunakan fitur animasi ya kalian tinggal tab aja teksnya kemudian pilih gaya nah kemudian pilih animasi nah disini ada animasi masuk animasi keluar dan animasi berulang nah kalian tinggal pilih aja animasi sesuai dengan keinginan kalian ya nah kemudian kalian juga bisa mengatur durasinya kecepatannya ya kemudian kalau udah tinggal cek list aja oke mungkin ini aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian semua semoga bermanfaat dan kalau kalian menyukai video ini langsung aja diklik tombol like subscribe komen dan bagikan sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya dari Max Mew channel